Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh judul video kali ini adalah membuat booting hair and boot cd dari flashdisk atau bootable hair and boot cd dari flashdisk hair and boot cd merupakan software yang memiliki banyak yang didalamnya sudah dimasukkan banyak sekali aplikasi ataupun software jadi hair and boot cd juga memiliki sistem operasi sendiri dia memiliki mini window xp didalamnya ada mini window xp hair and boot cd ini bisa diakses secara live langsung dari sistem operasi dia juga bisa berjalan dari berjalan melalui booting dari media flashdisk ataupun cd kemudian nanti dia memiliki sistem operasi sendiri yaitu mini window xp jadi selain bisa di live cd dari windows dia juga bisa booting dari sistem operasi yang berada di dalam dirinya sendiri jadi ketika si hair and boot cd ini ditambahkan ke flashdisk atau media cd atau dvd nah si cd atau dvd ataupun flashdisk bila diset ke boot tersebut di sebuah komputer nanti si komputer akan langsung membaca software hair and kemudian bisa booting dari hair and boot cd yaitu dari mini window xp membuat booting hair and boot cd dari flashdisk ini sudah saya bahas di blog saya root93.co.id oke langsung saja langkah pertama siapkan flashdisk dengan ukuran minimal 2GB ya oke pastikan sudah anda format ya bila sudah di format download hair and boot cd nya anda bisa download di situs resmi hair and atau juga bisa di root93.co.id kemudian juga jangan lupa download ge rubdos ya ge rubdos nah software ge rubdos ini juga bisa di download di internet ya atau juga bisa di root93.co.id nanti anda bisa cari di blog saya ya ya persiapkan bila sudah dipersiapkan kita langkah pertama kita ekstrak dulu klik kanan ekstrak here ya klik kanan kemudian ekstrak here selanjutnya buka file ge rubdos kemudian klik ge rubdos inst gui.exe ya nah selanjutnya pilih disk disini kan dia flashdisk saya 4GB ya berarti HD HD1 3835 MB oke klik kemudian selamat menikmati langsung copy lagi ke flashdisk ya nah bila sudah seperti ini nanti si apa ya si flashdisk ini bisa diset ke plus boot jadi nanti komputer bisa langsung booting dari flashdisk hiren kemudian bisa langsung mengakses hiren hiren boot CD atau mini window XP yang berada di dalamnya jadi si hiren ini memang memiliki bisa dibilang memiliki sistem operasi sendiri nah kita tunggu dulu prosesnya prosesnya ada sekitar 597 MB jadi nanti disini saya menggunakan versi hiren 15 ya versi bisa dibilang versi barunya ya kita tunggu dulu nanti sampai disini sih nanti anda bisa langsung bila sudah di copy nanti bisa langsung anda booting dari hiren boot CD kemudian hiren boot CD ini juga bisa diakses misalnya di komputer anda tidak ada harddisk ya nah kalau hiren ini kalau sudah disimpan di flashdisk nanti meskipun di laptop tidak memiliki harddisk si hiren boot CD ini tetap bisa booting dari flashdisk ya jadi memang tidak ada hubungannya dengan media eksternal lainnya ya jadi kalau sudah di set jadi dia si hiren ini tidak mengandalkan yang lainnya jadi kalau sudah di set ke booting misalnya ke flashdisk maka dia disimpannya di flashdisk jadi nanti kalau kita mengakses hiren boot CD kemudian booting dari kemudian mengakses mini window XP jadi dia tidak akan memakan ruang di harddisk dia hanya memakan ruang di ram 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 saja ya jadi minimal ukuran untuk ram nya ya 512 megabyte ya untuk versi 15 ini saya sarankan untuk menggunakan minimalnya maksudnya ram nya 1 gigabyte jadi seperti itulah ya cara membuat booting hiren boot CD dari flashdisk mungkin cukup sekian saja dari saya terima kasih disini sudah di copy ya kita coba akses yes oke berarti hiren boot CD sudah ada ya jadi si hiren boot CD ini sekali lagi bisa diakses secara langsung live CD istilahnya live flashdisk langsung dari sistem operasi window kemudian juga bisa booting secara eksklusif dari hiren nya sendiri juga bisa memanfaatkan mini window XP bisa dibilang hiren boot CD ini memiliki apa ya namanya sistem operasi sendiri nah oke disini juga hiren boot sudah banyak software nya ya oke cukup sekian saja terima kasih sudah menonton video ini jangan jangan lupa klik like komen and subscribe di video ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati